Arab Saudi akan membuka jemaah umroh dari luar negeri dengan syarat sudah divaksinasi mulai Senin besok. Keputusan ini diumumkan kantor berita pemerintah Saudi Pers Agency Minggu 8 Agustus 2021 setelah sekitar setengah tahun Arab Saudi menutup diri dari jemaah asing karena pandemi. Setiap bulannya Arab Saudi bakal memberikan izin terbatas bagi 60 ribu jemaah umroh yang sudah divaksin. Jumlah itu secara bertahap akan ditingkatkan hingga menjadi 2 juta per bulan. Bagaimana dengan jemaah asal Indonesia? Ternyata Indonesia masih dilarang untuk terbang langsung ke Arab Saudi. Konjen RI di Jeddah Eko Hartono menyebut jemaah umroh Indonesia harus menjalani karantina selama 14 hari di negara ketiga dan mendapat vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi. Mohon diingat bahwa Saudi sampai sekarang hanya mengakui 4 vaksin. Nah ini juga ada komplikasi sendiri, 4 vaksin yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Jadi bagi teman-teman warga kita, rekan-rekan para calon jemaah umroh yang akan ke Saudi, walaupun dia transit di negara ketiga, dia harus memastikan bahwa dia dapat minimal 1 suntikan dari 4 itu selain 2 yang sudah komplit. Katakan ada yang sudah 2 kali Sinovac misalnya atau Sinovac, dia harus dapat tambahan 1 dari 4 itu. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, Firman M. Nur meminta Kementerian Kesehatan memfasilitasi 1 suntikan vaksin booster bagi calon jemaah haji untuk memenuhi syarat ibadah umroh ke Tanah Suci. Ketua Komisi 8 DPR, Yandri Susanto, menegaskan upaya penanganan COVID-19 di dalam negeri menjadi syarat mutlak agar jemaah umroh Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi. Nah kalau kita misalkan bisa memastikan bahwa Indonesia keluar dari persoalan pandemi, saya kira itu menjadi kunci sukses kita untuk membuka semua program besar bangsa ini, termasuk kita mengurai antren haji yang begitu panjang atau begitu banyak animo masyarakat untuk berumroh. Selama 18 bulan terakhir, kerajaan Arab Saudi sangat membatasi jemaah yang melaksanakan umroh karena pandemi virus corona. Pandemi COVID-19 tak hanya memengaruhi ibadah umroh, namun juga jemaah haji dari luar negeri. Tim Liputan, Kopas TV Bagaimana mekanisme umroh yang direncanakan oleh pemerintah Arab Saudi? Bagaimana pula peluang Indonesia untuk bisa memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci? Kita langsung bahas bersama Eko Hartono, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Arab Saudi. Juga ada Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Keduanya bergabung secara live melalui aplikasi Zoom. Selamat sore, Pak Eko. Assalamualaikum. Pak Firman, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Saya mau ke Pak Eko terlebih dulu ya. Pak Eko, jadi sebenarnya bagaimana detil persyaratan warga dari luar Arab Saudi yang diizinkan umroh oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, jadi bahwa sudah disampaikan oleh pemerintah Saudi, bagi para jemaah asing yang akan melaksanakan ibadah umroh ke Saudi, harus melengkapi diri dengan vaksin yang sudah disetuju oleh pemerintah Saudi. Tadi kita sampaikan bahwa bagi mereka yang belum memperoleh vaksin satu dari empat yang disetuju oleh Saudi, maka mereka harus dapat tambahan satu lagi. Ya, jadi kalau misalnya dari Indonesia, kebanyakan jemaah kita sudah memperoleh, katakan Sinovac atau Sinovac, maka harus dapat tambahan satu lagi, booster, dari satu dari empat itu. Yang lain adalah bahwa jemaah harus berusia minimal 18 tahun, sehat, artinya tidak ada menderita penyakit kronis dan sebagainya, dan kemudian juga siap untuk menjalani progres. Yang juga kami sebutkan bahwa memang sampai saat ini pemerintah Saudi belum mengizinkan siapapun yang berasal dari Indonesia untuk terbang langsung ke Saudi. Jadi, sekali lagi, sampai sekarang masih berlaku bahwa mereka yang berasal dari Indonesia memang harus ke negara ketiga dulu, dan kemudian menjalani karantina di sana 14 hari. Oke, sebentar. Ini kan ada beberapa persyaratan yang jelas, kalau dari terbang langsung dari Indonesia tidak diperkenankan sampai sejauh ini, harus melalui negara ketiga, lalu ada persyaratan juga soal vaksinasi. Andaikan saat ini ada yang penasaran begitu, ingin mencoba untuk melakukan umroh dari Indonesia, itu jadi caranya seperti apa? Apakah kemudian harus, jadi pasti harus terbang dulu ke negara ketiga, lalu mendapatkan suntikan vaksin yang baru di negara ini atau seperti apa, Pak Eko? Enggak. Saya kira itu sangat berisiko, karena di sana kan selama 14 hari dia harus karantina. Yang paling bagus adalah sebelum berangkat dari Indonesia, itu satu, sudah ada tambahan booster tadi itu. Kemudian yang kedua, dia juga harus menunjukkan PCR negatif. Jadi yang berlaku 2x24 jam sebelum terbang. Itu syarat yang sudah ada kan. Jadi jangan kemudian terbang dulu, baru kemudian dapat vaksin di sana. Siapa yang bisa menjamin bahwa di sana, di negara tersebut juga tersedia 4 dari vaksin itu. Saya kira tadi dalam video sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa Pak Firman juga sudah menghimbau agar supaya para jamaah, calon penjamaah ini juga memperoleh vaksin terlebih dahulu sebelum berangkat. Saya kira itu yang baik. Jadi jangan terbang dulu. Sebentar. Ini untuk pendaftaran umroh mulai besok itu untuk tahun depan ya, Pak? Atau untuk kapan? Untuk tahun ini. Untuk tahun ini juga. Nah, masalahnya itu. Kenapa saya tanyakan adalah karena saat ini posisinya di Indonesia kan stok vaksinasi kita saja masih kurang begitu. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Beberapa hari yang lalu, Menteri Kesehatan bahkan sampai mengibah, bahkan sampai memohon untuk masyarakat yang sudah divaksinasi, jangan dulu mencari booster. Karena booster itu diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan yang memang harus berjuang di tengah pasien COVID-19. Sehingga mereka terlebih dulu yang harus diprioritaskan. Karena mereka lah yang paling terancam begitu saat ini kondisinya. Sehingga kalau dari hitung-hitungan Pak Menkes, paling cepat booster akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia paling cepat tahun depan. Nah, ini apakah juga sudah dikoordinasikan antara Jeddah dengan Indonesia, Pak Eko? Itu sebenarnya lebih, saya kira keputusan pemerintah pusat ya, untuk memberikan booster kepada para jamaah. Tapi saya secara pribadi melihat apa yang tadi disampaikan, sebenarnya kan memang ya masih ada hambatan, masih ada tantangan. Kalau misalnya para jamaah memang tetap ingin melaksanakan ibadah umroh saat ini. Apalagi tadi melihat vaksin yang memang sangat terbatas. Kita tahu bahwa untuk peroleh 4 vaksin itu tidak mudah. Oleh karena itu, ya saya secara pribadi menghimpau memang, mari kita coba tunggu dulu. Sambil kita selesaikan dulu masalah COVID di tanah air, saya kira. Itu yang saya sampaikan sebelumnya juga. Oke, Pak Firman, kami mau minta tanggapan Anda. Tadi Anda juga di berita sebelumnya sudah menyatakan kalau bisa ada dukungan dari pemerintah berupa booster. Tapi kalau dilihat dari stok vaksinasi kita itu belum memungkinkan. Jadi kalau saat ini melihat apa perkembangan yang ada di Arab Saudi, respons ampuri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Pertama adalah kami ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia mengapresiasi pemerintah Saudi dan mengucapkan selamat atas telaksananya ibadah haji pada tahun ini dengan sukses. Dan Pak Konjian sendiri itu masuk di antara jamaah yang terpilih perangkat haji Haji Mabro, Pak Konjian. Kemudian yang kedua, segera diumumkan oleh pemerintah Saudi bahwasannya umrah dibuka. Yang menarik Mbak Sofi, dalam pengumuman tersebut mereka sampaikan umrah dibuka sepanjang tahun 1443 Hijriah. Dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Zulqa'dah. Jadi 10 bulan dibuka. Ini penyataan yang sangat menarik sekali karena di tengah pandemi, kemudian tahun lalu sempat dibuka, ditutup, dibuka, dan kemudian ditutup kembali. Akhirnya pada tahun ini Saudi sudah memplanning bahwa 1 tahun penuh akan dibuka umrah. Bahkan berapa hari yang lalu, kita mendengar sebuah penyataan dari Wakil Menteri Haji Urusan Umrah, menyatakan mereka menarget per hari 60 ribu jamaah melaksanakan umrah, dan per bulan target mereka 2 juta. Berarti kalau dalam 10 bulan, 10-20 juta jamaah dalam 1 tahun. Ini hampir sama dengan mendekati visi 2030, Pak Konjian ya. 2030 sebetulnya 30 juta dalam 1 tahun. Jadi pemerintah Saudi menggambarkan bahwasannya dalam masa pandemi ini, mereka akan membuka umrah seluas-luasnya. Itu realita yang ada dan kita apresiasi untuk itu. Ini menjadi harapan besar bagi kita masyarakat Indonesia untuk dapat kembali menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Karena kita sudah terpending lebih dari hampir 2 tahun, dari tanggal 27 Februari 2020 yang lalu. Tapi kan ada syarat-syarat ya? Kemudian dalam pengumuman tersebut, ya dalam pengumuman tersebut mereka mensyaratkan tentunya berapa hal, tadi sudah kita dibicarakan oleh Pak Konjian, bahwasannya memang harus mendapatkan vaksinnya sudah lengkap. Ini Pak Konjian saya sekalian mau klarifikasi, karena kami mendapatkan 2 sumber tentang jenis vaksin Pak Konjian. Yang pertama, satu sumber dari Menteri Kesehatan juga, ada 4 jenis vaksin yang mereka akui, yaitu Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Kemudian ada pemberitahuan yang kedua, menyebutkan 2 tambahan vaksin yang mereka terima juga. Nah ini yang kami mau minta klarifikasi, apakah betul Sinovac yang kita gunakan dan Sinovac juga termasuk. Jika ini benar, 6 jenis ini berarti sebetulnya Indonesia tidak membutuhkan, tidak ada kendala vaksin jika benar. Itu yang pertama yang ingin kami klarifikasi. Yang kedua, memang yang menjadi problem kita yang paling besar sesungguhnya, mulai besok jamaah berdatangan ke Saudi. Jadi kami sudah mendapatkan informasi, ada 40 negara di dunia ini yang telah memproses visa umrohnya, dan siap berangkat mulai besok masuk ke Saudi. Sedangkan ada 43 negara, jadi ada 44 negara yang mendapatkan proses visa yang bisa dilakukan, ada 43 negara yang belum bisa melakukan proses visa umroh. Jadi Mbak Sofi, Pemirsa Saudi itu ada atasnya, perwakilannya disiapkan seluruh negara, ada 77, yang saat ini baru 44 yang bisa, ada 87, ada 43 yang belum bisa termasuk Indonesia. Kita berharap segera Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Oke, soal klarifikasi yang tadi ditanyakan kepada Pak Firman akan dijawab oleh Pak Eko sesaat lagi. Saudara, tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.